Oke Sob kembali lagi ya di Jain Putra Channel dan pada kesempatan kita kali ini saya akan membuat video eksperimen lagi bro yaitu membuat air mancur tanpa menggunakan tenaga listrik atau pompa air dan disini saya akan menggunakan tiga buah botol plastik dan akan saya rangkai botolnya menjadi seperti yang ada di gambar samping ini bro dan apakah akhirnya akan benar-benar naik ke atas layaknya air mancur tanpa menggunakan pompa air Oke langsung aja kita coba rangkai botol plastiknya ini Oke pertama kita lem dulu ya kedua tutup botol ini menggunakan beam tembak dan usahakan pada saat pengeliaman ini benar-benar rapat sehingga kita ada kebocoran ya bro ya kemudian kita masukkan stotan ini ya bro ya ini ada dua stotan yang kita masukkan dan lalu kita lem menggunakan beam tembak juga dan usahakan pada saat mengelim ini benar-benar rapat dan nggak boleh ada kebocoran ya bro ya selamat menikmati 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 di bagian sini ya bro, usahakan bener-bener rapat, ngelimnya gak boleh ada kebocoran setelah itu kita kunting bagian pipa yang panjang ini, ini bagian pipa yang sampai ke botol bagian bawah ya bro ya yang kita kunting, kemudian ini piwa yang satunya kita kunting lagi nanti supaya gak kepanjangan, oke langsung aja kita pasang lagi botolnya nah ini udah jadi bro langsung aja kita coba ya oke, ini dia botolnya udah bener-bener kejadi tinggal kita coba bagaimana ya, bakal berhasil atau tidak langsung aja kita coba, nah ini kita lepas dulu, terus kita isi air nah setelah tertutup kita balikkan ya ini botolnya supaya airnya berpindah ke botol bagian tengah selamat menikmati 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 oke sob, jadi tadi udah kita coba buat dan hasilnya sesuai harapan ya akhirnya mengalir ke atas layarnya air mancur dan ini murni tanpa menggunakan trik atau pompa air ya jadi kuncinya aja di botolnya pada setiap sambungan itu harus rapat gak boleh ada kebocoran terutama di bagian atas ini harus rapat loh supaya tekanan udara yang ada di botol bagian bawah ini ketika berpindah ke botol bagian tengah itu kuat dan tidak ada kebocoran sehingga air bisa naik ke atas nah jadi untuk teman-teman yang mau mencobanya silahkan ya karena eksperimen kita kali ini berhasil jadi mau gue silahkan dicoba dan untuk jumlah pipa atau sedotannya disini ada 3 buah pipa atau sedotan ya disini ada 1 sedotan yang pendek ini berfungsi untuk memindahkan udara yang ada di botol bawah ke botol tengah disini kemudian yang tengah dari ujung atas sampai ke bagian bawah botol untuk memindahkan air dari botol tengah ke bagian bawah dan yang sedotan 1 ini berfungsi untuk memindahkan air dari botol yang di tengah ke atas dan turun ke bawah ke botol bagian bawah ini bro jadi dia akan berpindah lah dari botol bagian tengah ke bawah tapi airnya disini tidak bisa mengair secara terus menerus ya bro karena ini hanya memindahkan air yang ada di botol tengah ke botol yang ada di bawah dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya